Yo, sobat-sobat Adel Hero, balik lagi burung gue Hope Gaming Akhirnya kita dapet penjelasan tentang skill-skillnya si Eos Hero baru kita dari fraksi cahaya Menurut gue, setelah gue baca sih, menurut gue sih bagus heronya ya Ya, bisa dibilang setara dengan Ada, mungkin lebih kuat, mungkin enggak Kita akan lihat gue, nanti kalian tinggal mikir sendiri Menurut kalian, lebih bagus si Eos, apa lebih bagus si Ada Nanti di akhir video kita akan sedikit melihat juga skill-nya si Ada Kita akan lihat juga skill-nya si Eos, kita akan membandingkan sedikit Tapi yuk, kita langsung ke skill-nya si Eos Yo, jadi ini dia Eos, kita akan lihat skill-nya Gue, ini kayaknya bukan skin-nya Eos yang udah bintang 10 ya Kalau enggak salah ini yang masih awal kalau enggak salah ya Soalnya yang bintang 10 itu lebih wow gimana gitu skin-nya Kita akan lihat ke skill aktifnya Enaknya sih kita lihat ke skill pasifnya dulu Tapi kita langsung ke skill aktifnya aja Jadi skill aktifnya si Eos, dia akan memberikan 400% serangan Total dari attack-nya kepada semua enemies Jadi semua musuh akan terkena serangan Lumayan Ada kalau enggak salah juga ngasih serangan ke semua musuh ya 400% kita akan cek 400%-nya Dan kemudian dia akan membakar mereka Dan akan memberikan tambahan serangan 600% Selama 3 ronde Jadi kalau dibilang 3 ronde di idle hero tuh Biasanya akan totalnya tuh 2 ronde Jadi istilahnya Kena kebakar pertama dia akan terhitung sebagai ronde pertama Kemudian di akhir ronde akan kena bakar lagi Jadi itu udah terhitung 2 kali Jadi 2 ronde Padahal itu masih 1 ronde ya Terus di akhir ronde kedua Akan kena bakar lagi Jadi totalnya 2 ronde Meskipun dibilang 3 ronde Jadi dia tuh akan memberikan Lebih banyak serangan yang bakarnya ya Kebakarnya ini yang lebih akan memberikan serangan Jadi totalnya tuh dia akan memberikan serangan sekitar 600 kali 3 itu 1800 Dia akan memberikan 1800 Plus 400% attack yang pertama Jadi total serangannya dia tuh bisa dibilang 2200% ya Lumayan Setelah itu dia akan meningkatkan damage Yang dari kebakar itu sebanyak 15% Selama 15 ronde Wow jadi udah Selama 1 game ya Dia akan memberikan Dia setelah bakar Dan bakarnya itu akan Damagenya akan naik lagi 15% Wow ini orang emang bener-bener Blazing Sun Pernah denger Pernah dengar Blazing Sun Kayak Escanor Blazing Sun Kemudian dia akan nyembuhin dirinya sendiri Dari total 20% dari HP nya Selama 2 ronde Ya bisa dibilang 1 ronde disini Kemudian Ketika Dia Oh Kalau Secret Sun Kalau yang namanya Secret Sun itu Sudah ada di dalam arena Pas waktu dia ngasih active skill Dia akan ngasih Secret Sun 4 1 kali Tapi kalau waktu dia ngasih active skill Pada saat Secret Sun nya ini Tidak ada di dalam arena Dia akan mendapatkan 3 lapis Shining Light Jadi apa gunanya Shining Light ini Shining Light ini skill effect Jadi setiap Setiap lapis Shining Light Akan meningkatkan Holy Damagenya dia Sebanyak 10% Oh berarti kalau dia dapat 3 layer Artinya dia akan meningkatkan Holy Damagenya Sebanyak 30% Apa itu Secret Sun Jadi Secret Sun itu Skill effect Artinya skill effect ini Tidak bisa di cancel Sama CC Purify ya Secret Sun ini Tidak bisa di stack Artinya Tidak bisa ada 2 Secret Sun Dalam 1 game Kemudian pada saat dia Men summon Secret Sun Dia akan membakar Semua enemies 600% attack Selama 3 ronde Kemudian punya 40% Untuk ngasih Dazzle Jadi kita akan Dapat lagi Hero Light Yang ngasih Dazzle Selama ini Hero yang Bisa kasih Dazzle itu Cuman si Russell ya Sekarang kita dapat Hero kedua Yang bisa ngasih Dazzle Yaitu si Eos Apa sih gunanya Dazzle Nanti ada penjelasan Di akhir Nah ini berikutnya Kita punya Will of the Sun Sebagai pasif skill pertama Sama Light Exposure Sebagai pasif skill kedua Jadi pasif skill pertamanya ini Dia akan menambahkan 40% HP Tambah 30% attack Holy Damage Tambah 100% Damage Reduction Tambah 30% Dan Speed Tambah 100% Wow Emang sih semua Hero-Hero Light Itu Holy Damagenya gede Dia nambahin disini 100% Holy Damage Berarti dia Basenya dia Basenya dia Udah punya 100% Holy Damage Dan Akhirnya Kita punya Mage yang punya Damage Reduction Jadi dia punya build Damage Reduction sendiri Di dalam dirinya Ada 30% Dan itu Berupakan sesuatu yang bagus ya Ini Damage Reduction ini Dibutuhkan oleh semua Hero-Hero Menurut gue Kemudian dia punya Speed Seperti biasa Hero-Hero Light Itu Speednya Gesit Gesit mereka ya Kemudian kita punya Light Exposure Basic Attacknya itu akan Nyerang 3 Enemies secara acak 3 Musuh secara acak Akan memberikan 400% Serangan Dan akan menurunkan Precision Sebanyak 25% Untuk 3 Ronde Dan juga Mengurangi Attacknya mereka Sebanyak 20% Selama 3 Ronde Wow Ngurangi Precision Sama ngurangi Attack Ngurangi Precision Artinya mereka Nggak bisa nge-block Precision juga Bisa untuk Naikin Attack Jadi artinya Kalau dia ngurangi Precision Artinya dia ngurangi Attack Sama Kemungkinan Nge-blocknya Si musuh Plus Dia ngurangi 20% Attack Jadi ya Lumayan Next Nah ini dia Pasifnya terakhir Adalah Arrival Of The Sun Kedatangan Matahari Jadi ketika Seorang Temen Mengeluarkan Active Skill Dia akan mendapatkan Satu lapis Shining Light 4 Menurut gue Shining Light 4 ini karena Sudah V4 Kalau masih Bintang 5 Atau masih Bintang 6 Atau bintang 10 Kayaknya Shining Light Bukan Shining Light 4 Shining Light 1 Shining Light 2 Mungkin Kemudian Kalau Shining Light Ini lapisannya Udah setak Sampai 8 8 lapis Dia akan Meningkatkan Holy Damage Dia lagi Sebanyak 80% Selama 4 ronde Wow Holy Damage Dia banyak Banyak banget Kemudian Dia akan Mengambil 8 lapis 8 lapisan Dari Shining Light Itu untuk Memanggil Sacred Sun Selama 4 ronde Wow Jadi untuk Kebakar itu Ya ini penjelasan ya Ketika Bakar itu Namanya Dot Damage Over Time Ketika Kebakar Itu akan Ngasih Damage Sekali Pas waktu Dia kebakar itu Kemudian Dia akan Ngasih Kebakar Damagenya lagi Di setiap Akhir Ronde Jadi Kalau kita Baca Emang Di sini Emang Di dalam Game Seperti Gitu Dari Dulu Kebakar Atau Poison Itu Mereka Ngasihnya Kalau Bilangnya 3 ronde Artinya 2 ronde Dazzle Dazzle Itu Musuh Yang terkena Dazzle Mereka Cuma Bisa Nyerang Satu Orang Doang Jadi Misalnya Tix Kena Dazzle Active Skill Yang Harusnya Nyerang 4 orang Cuma Bisa Nyerang Satu Orang Nyebelin Si Dazzle Sebenernya Nah Sekarang Kita Ngomongin Ini Sacred Sun Ini Jadi Dia Itu Dia Kayak Manggil Matahari Kayaknya Beneran Escanor Istrinya Escanor Kayaknya Dia Manggil Matahari Selama 4 ronde Dan Ntar Belum Dia Secret Sun Ini Bakal Ngasih Enemies Burn Dia Ini Punya Banyak Burn Active Skill Nya Ngasih Burn 600% Selama 3 ronde Kalau Ada Secret Sun Dia Nambahin Lagi 600% Burn Selama 3 ronde Plus Dia Punya Damage Tambahan 15% Untuk Yang Burn Plus Dia Punya Banyak Holy Damage Ingat Holy Damage Itu Menambahin Attack Artinya Dia Melampaui Armor Musuh Meskipun Armor Musuh Banyak Tapi Kalau Kita Punya Holy Damage Serangan Kita Melampaui Armor Musuh Jadi Akan Memberikan Serangan Lebih Besar Wow Ini Orang Main Main Api Ini Oke Gue Pengen Masuk Ke Dalam In Game Sip Jadi Gue Udah Masuk Ke Dalam In Game Dan Kita Akan Lihat Ada Kita Akan Lihat Imprint Yang Udah V4 Ada Itu Punya Passive Skill Nambahin HP 40 Eos Nambahin HP Berapa Tadi 40 Ada Nambahin 50 Gue Lihatnya 50 Gue bacanya 40 Nambahin HP 50 Eos Kayaknya Nambahin HP 40 Tapi Eos Itu Nambahin Attack Juga 30 Kita Harus Memasukkan Angka Itu Kemudian Ada Nambahin Holy Damage 160 Sedangkan Eos Nambahin Holy Damagenya 100 Tapi Kita Jangan Lupa Eos Eos Punya Tambahan 80 Kalau Dia Udah Punya 8 Lapisan Shining Light Berarti Dia Udah Punya Tol 180 Plus Kalau Nggak Salah Tadi Ada Nambahan Ya Kalau Di Active Skill Nya Kalau Secret Nanya Lagi Belum Active Lagi Nggak Ada Di Game Lagi Nggak Ada Di Dalam Peperangan Itu Peperangan Lagi Nggak Ada Di Dalam War Dia Akan Nambahin Lagi 10% Untuk Satu Lapis Ini Shining Light Dia Akan Nambahin 10% Dari Holy Damage Artinya Dia Punya Total Berapa 30% Plus 80% 110% Tambah Dia Punya Total 210% Holy Damage Kalau Dia Ngasih Aktif Buset Holy Damagenya Gede Dan Ada Punya Damage Reduction 30% Sama Kayak Eos Dia Punya 30% Damage Reduction Plus Speednya Sama Sama 100% Oke Keren Ini yang Membuat Ada Kuat Dulu Meta Kemudian Basic Attack Aida Akan Menyerang Satu Orang Musuh Tapi Serangannya Ada Dia Nyerang Satu Orang Musuh Kemudian Dia Akan Ngasih Serangan Lagi 25% Dari Total HP Musuh Meskipun Cap Ada Batasan 1500 Dari Total Attack Si Ada Kemudian Dia Akan Meng Heal Dirinya Sendiri 40% Dari Total Damage Yang Dia Kasih Pada Ronde Tersebut Ya Makanya Ada Ada G G G G Bisa Heal Bisa Ngasih Attack Terus Pasif Terakhir Ada Aida Ketika Ronde Berakhir Akan Memberikan 400 Serangan Untuk Semua Musuh Jadi Mau Musuh Nya Diem Mau Musuh Nya Lagi Joget Tetep Aja Semuanya Akan Kena 400% Serangan Mereka Masing Masing Kemudian Akan Heal Lagi Si Aida Kita Tahu Si Aos Tadi Kalau Pasif Terakhir Ngomongin Tentang Shining Light Sama Itu Apa Namanya Blazing Sun Bukan Blazing Sun Secret Secret Sun Itu Ya Gatau Si Yang Mana Lebih Bagus Gue Suka Banget Sama Aida Tapi Skill Si Aos Juga Lumayan Bagus Kemudian Kita Lihat Aktif Si Aida Aida Akan Memberikan 376 Percent Attack Armour Ignoring Armour Ignoring Damage Artinya Meskipun Armour 100% Musuhnya Ada Tapi Attack Si Aida Tidak Akan Melihat Armor Tersebut Dia Akan Langsung Serang Musuhnya 4 Random Enemy Artinya Dia Akan Menyerang 4 Musuh Secara Acak Sedangkan Si Aos Dia Nyerang Semua Musuh Bagus Dua-duanya Bagus Tapi Si Aida Akan Men Inflict Balance Mark Balance Mark Apa Gunanya Balance Mark Kalau Musuh Yang Terkena Balance Mark Ada Ngasih Active Skill Mereka Akan Terkena Serangannya 30% Sedangkan Kalau Punya Eos Dia Akan Keluarin Sacred Sun Sama Shining Light Bagus Bagus Eos Menurut Gue Si Eos Dan Katanya Si Eos Akan Jadi Transcendence Berikutnya Pada Bulan Februari Maret Kalau Ngasalah Agak Sedikit Shock Soalnya Bukan Hero Lama Yang Dijade Transcendence Tapi Hero Baru Langsung Dijade Transcendence Kita Nggak Tau Pemikirannya CDS Game Kita Ikut Ikut Aja Dan Menurut Gue Dia Udah Lumayan Bagus Sebagai Hero Biasa Si Eos Apalagi Kalau Dia Dirubah Menjadi Transcendence Pasti Gila Gilaan Ya Pokoknya Gue Udah Siap Ini Akun Match Gue Gue Nggak Siap 4 Puteran Tapi Gue Siap 3 Loops Karena Gue Baru Punya 1508 Heroic Summon Scroll Disini Ya Menurut Gue Si Siap Siap Aja Kalau Bisa Ngebuild Sampai Bintang 10 Aja Gue Udah Seneng Di Akun Mage Ini Demikian Informasi Tentang Si Eos Bagus Menurut Gue Gimana Menurut Teman Teman Silahkan Di Comment Tolong Di Like Dan Subscribe Juga Channel Gue Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Gue Selanjutnya Tetap Jangan Kesehatan Have Fun Main Adel Hero Have Fun Main Game Game Yang Lain Juga Dan Bye